dan ini kita sudah berhasil menggunakan whatsapp web di hp atau android tanpa lockout ini sangat mudah sekali assalamualaikum kembali lagi sahabat di channel itosuit tutorial kali ini kemarin ada pertanyaan dari sahabat ini ya ada beberapa pertanyaan mengatasi whatsapp web tidak bisa dibuka di android selanjutnya versi yang terbaru bagaimana bang setelah keluar kenapa susah masuk untuk ini nanti saya buatkan versi yang terbaru saja ya yang menggunakan apk sehingga sangat mudah untuk penggunaannya namun sebelum lanjut jangan lupa untuk like subscribe dan kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar selanjutnya sahabat masuk di google play cari saja ini ya whatsapp web new ya langsung kita start now saja kita izinkan selanjutnya ini ya lighter kita buka web scan ini ya oke tampilannya awal akan menampilkan barcode seperti ini dan selanjutnya kita masuk di hp yang kedua langsung masuk di whatsapp disini ada menu titik 3 selanjutnya setelan disini pojok kanan atas ada kode barcode ya kita pindai kodenya di hp kedua seperti ini ya langsung kita pindai saja selanjutnya pilih lanjut kita tunggu sejenak dan ini kita sudah berhasil menggunakan whatsapp web ya kita cek disini di hp yang kedua apakah sama apakah sama ini ya ini sama sangat mudah sekali dan apabila kita keluar keluar ya ini untuk menjawab tanyaan apabila kita buka ini saya keluar saya masuk lagi ini ya tetap ada jadi tidak lock out sendiri seperti ini dan pastikan di hp sahabat sekalian ada pulsa atau datanya ya jadi bisa bekerja secara optimal dan tadi ada juga pertanyaan dari sahabat sekalian di hp saya kok tidak ada whatsapp webnya ya ini masuk di titik 3 di tempat saya juga tidak ada disini adanya perangkat tertaut ya kalau dibuka sama saja ini dan selanjutnya bagaimana cara keluarnya bang sangat mudah sekali ya langsung masuk di titik 3 disini ada perangkat tertaut tekan saja ini ya di bawah langsung tekan dan keluar saja dan disini sudah terputus ya di hp yang ini yang pertama tadi nah seperti ini akan lock out sendiri oke sahabat semoga tutorial ini bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya terimakasih